Saya berdoa, Ya Allah bantu saya, bantu saya, saya ingin memerangi riba, saya ingin membantu suami saya, saya ingin menyembuhkan ibu saya, dan saya ingin jadi kebegaan anak-anak saya, bantu saya, saya tobat Ya Allah, tidak ada judi trading lagi, tidak ada riba lagi, bantu saya. Masih ingat dengan video kemarin cerita Bu Novi yang bangkrut gara-gara bisnis trading, meninggalkan banyak hutang, yang akhirnya harus kontrak rumah dengan sisa uang 1 juta ya, setelah itu bahkan ibunya itu kena stroke, rumahnya disita juga rumah ibunya, karena gak bisa bayar cicilan, akhirnya ibunya tinggal dikontrakannya Bu Novi, Sampai akhirnya Bu Novi dan suaminya harus jualan kue singkong Saking susahnya untuk hidup sehari-hari Tau-tau ada yang nawarin bisnis base corporation Saudaranya nawarin bisnis Karena gak ada jalan pilihan lain Bu Novi daftar jalanin bisnis PTB Lihat ketika sulitnya dialamin Bu Novi Untuk mencari nafkah gara-gara bangkrut trading Kalau kasih solusi PTB Sampai akhirnya sukses di PTB Dapat apa aja nih Bu Novi di PTB Teman-teman bisa simak videonya sampai selesai Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman semua dalam berbisnis Dengan keterbatasan waktu yang kami punya Dengan keterbatasan uang yang ada pada kami Alhamdulillah Bapak Ibu Dengan hitungan bulan saja Saya bisa membeli mobil Innova case Tanpa DP, tanpa cicilan Dan disitu saya bisa membayar hutang saya sedikit demi sedikit Bukan hanya itu Ibu saya berangsur sembuh Adik bungsu saya pun bisa membeli mobil Innova case Dan juga bisa mengadakan resepsi pernikahan yang spektakuler di hotel berbintang Tanpa meminta bantuan kakak-kakaknya Karena adik saya tahu PTB untuk mewujudkan impian Bapak Ibu dengan cepat Jangan sia-siakan waktu Karena waktu adalah usia Alhamdulillah Alhamdulillah PTB mewujudkannya Saya bisa beli mobil DFSK Glory warna putih Dan Pajero Sport warna hitam Sesuai impian anak saya Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah Wasilah dari PTB Bapak Ibu Saya Novi Didit Bisa punya 18 motor case 6 mobil case 2 Pajero case Dan 1 rumah case Bapak Ibu Dari situ Saya bisa membangunkan rumah ibu saya Saya bisa melunasi hutang ibu saya Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih yang tak terhingga Kepada Pak Febriya Nagong selaku honor Yang membuat program sedasyat ini Bapak Ibu Saya ucapkan terima kasih juga kepada PTBS Yang sudah menjadi wadah besar buat saya